Rise and Shine, narasi pagi kembali hadir dengan 4 berita terkini bersamaku Anisha Azni. Visa, Mastercard, dan Paypal menanggungkan operasi di Rusia. Lalu ada sejumlah negara yang cabut berbagai restriksi karantina dan respons terbaru Presiden Jokowi Dodo soal penundaan pemilu. Nah, terakhir kita akan intip pendapatan film The Batman. Siapa yang penasaran? Ya kita simak selengkapnya. Nasib warga Rusia yang terbiasa pakai kredit kart dan transaksi pembayaran online, gimana ya? Soalnya, Visa, Mastercard, juga Paypal cabut dari Rusia. Visa dan Mastercard bakal menanggungkan layanan mereka di Rusia buntut invasi Putin ke Ukraina. Mastercard yang sudah 25 tahun beroperasi di Rusia mengeluarkan pernyataan pada 5 Maret 2022 lalu. Pihaknya menegaskan bahwa mereka tak menganggap enteng keputusan ini. Begitu juga dengan Visa. Setiap kartu Visa yang dibuat di Rusia nggak akan berlaku di luar negeri dan kartu Visa yang dikeluarkan lembaga di luar Rusia tak akan lagi bisa digunakan di dalam Rusia. Ekonom Mohamed Haidar mengatakan langkah Visa dan Mastercard ini akan membawa dampak krusial dan bisa melumpuhkan banyak bisnis. Diketahui sebanyak 210 juta warga Rusia adalah pengguna kartu tersebut. Nggak hanya Visa dan Mastercard, Paypal juga menghentikan layanannya. Sebelumnya, Apple Pay dan Google Pay juga sudah membatasi layanan mereka di Rusia. Ini tuh sanksi yang bisa bikin kegiatan warga Rusia terganggu. Karena berpotensi menghambat kegiatan sehari-hari warga Rusia seperti transaksi pembayaran sarana publik atau semacamnya. Putin merespons dengan menyamakan sanksi-sanksi yang diarahkan ke Rusia layaknya deklarasi perang. Hmm, gempuran sanksi terhadap Rusia udah bejibun nih. Kira-kira bakal bikin Putin melunak atau justru mengganas ya? Mulai hari ini, pelaku perjalanan luar negeri masuk Bali nggak perlu lagi karantina. Uji coba bebas karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN dengan vaksinasi dosis lengkap dan booster ini diumumkan Menparekraf Sandiaga Uno pada Sabtu 5 Maret kemarin. Tentu ada syaratnya. Di antaranya, pelaku perjalanan luar negeri wajib udah booking hotel minimal 4 hari dan tes PCR berkala. Selain itu, wajib juga udah vaksin minimal 2 dosis. Selain Bali, Arab Saudi juga tak lagi memberlakukan aturan wajib karantina dan PCR bagi pendatang luar negeri. Namun, yang pasti semua pendatang dengan visa jenis apapun harus memiliki asuransi yang mencakup biaya perawatan COVID-19. Pembatasan lainnya yang dicabut adalah pemakaian masker di luar ruangan dan social distancing di ruang publik. Sedangkan dalam ruangan seperti saat melakukan sholat di masjid, jemaah masih harus menggunakan masker. Hmm, bisa dong tahun ini berangkat haji. Terkait kepastian haji, Kemenak mengatakan terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi. Singapura malah sudah lebih dulu guys. Warga Indonesia yang pingin ke Singapura bebas karantina bisa dengan cara melalui jalur khusus vaksinasi atau Vaksinated Travel Lane VTL Singapura Indonesia. Pelancong pasti mengajukan Vaksinated Travel Pass atau VTP ke Singapura. Sebelumnya, pastikan dulu kamu sudah punya sertifikat vaksinasi dosis lainnya. Terlengkap berbahasa Inggris dan berkode QR ya. Penerbangannya juga nggak bisa sembarangan guys, alias harus dengan maskapai yang menyediakan penerbangan khusus VTL seperti Singapore Airlines dan Garuda Indonesia. Buatmu yang pingin ke Amrik, CDC juga nggak mengharuskan traveler internasional menjalani karantina federal wajib, tapi merekomendasikan agar traveler dites 3-5 hari setelah perjalanan dan karantina mandiri selama 7 hari setelah perjalanan. Yeayy! Eh, eh, eh. Tapi ini kabar gembira? Atau justru malah bikin was-was ya? Setelah beberapa waktu ini publik dihebohkan dengan ide penundaan pemilu dari sejumlah parpol, Presiden Jokowi akhirnya buka suara. Hmm, kira-kira gimana ya pandangannya sekarang? Presiden Jokowi memberi respons terbarunya soal penundaan pemilu yang menimbulkan polemik. Lagi-lagi, Jokowi menegaskan kalau dirinya taat dan tunduk serta patuh pada konstitusi. Tapi, kali ini Jokowi menyinggung soal demokrasi, bahwa usulan apapun dari siapapun sah-sah saja karena Indonesia adalah negara demokrasi. Sebelumnya, pada Desember 2019, Jokowi dengan tegas menyebut orang-orang yang menggaungkan gagasan tiga periode itu ingin menjerumuskan dirinya. Beuh, keras ya. Dan tahun lalu, saat wacana Presiden tiga periode kembali mencuat, Jokowi kembali menegaskan jangan bikin gaduh. Apalagi yang harus saya sampaikan, bolak-balik, ya sikap saya nggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi. Dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi Presiden tiga periode. Konstitusi mengamanahkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Ahli komunikasi politik menilai, Jokowi mengambil sikap jalan tengah dengan cara normatif merujuk pada konstitusi. Saya kira di awalnya kan melihat bahwa semacam melihatannya update-update terakhir ya. Kenapa tidak segera menanggapi? Karena juga lihat tren atau arahnya opini publik. Ketika publik kemudian menolak itu, dia langsung menumpang itu juga. Jadi seharusnya dari sedari awal itu, sedari awal beliau menyatakan sikap aja. Saya pun tidak bersedia atau misalnya tidak benar itu. Sebagai seorang Presiden, seharusnya memiliki sikap yang jelas terhadap itu. Karena memang tidak ada alasan yang penguatan apapun terhadap penundaan itu. Jokowi tunduk dan patuh pada konstitusi. Nah, kalau konstitusinya dirubah, dia akan ikut konstitusi lagi. itu kan tidak jelas. Maksudnya bisa mengatakan bahwa konstitusi mengatakan bahwa tidak boleh. Ya sudah, kita tak hati. Tapi harus ada lapak bahwa tidak boleh. Kalimat ini menurut saya kalimat yang mengandung makna ganda. Kalau konstitusinya dirubah, berarti dia akan bisa berpotensi untuk terpilih itu. Jadi tampaknya Presiden menangkap ini agak ngampang. Agak nampak mengikuti perkembangan arus. Ya kalau memang nanti didukung bisa jadi. Kalau enggak ya akan ikuti. Jadi sikap jalan tengah itu kelihatannya. Beberapa waktu lalu, Lembaga Survei Indonesia atau LSI juga merilis hasil survei soal penundaan pemilu. Hasilnya, mayoritas warga tak setuju kalau pemilu ditunda apapun alasannya. Berdasarkan temuan surte ini, maka penundaan pemilu, yang bisa kita simpulkan, ditolak oleh mayoritas warga. Khususnya, yang tahu dengan wacana tersebut. Artinya makin tahu dengan wacana itu, dengan usulan isu tersebut, makin menolak. Meskipun saat ini banyak warga yang belum tahu, namun sikap dasar mereka pada dasarnya menolak. Artinya, semakin gencar wacana penundaan disuarakan oleh elit politik, maka akan semakin banyak warga dan keluarga yang tahu, dan akan semakin kuat pula penolakan warga terhadap perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu ini. Temuan survei ini menunjukkan bahwa sebaiknya wacana penundaan pemilu 2024 itu diakhiri. Dan kita kembali kepada jadwal yang sudah disepakati oleh semua partai politik dan pemerintah, bahwa pemilu dilaksanakan pada 14 Februari tahun 2024. Hmm, kalau menurutmu, gimana statement Pak Jokowi? Udah cukup jelas nggak? Apa masih ada yang mau ditanyain lagi nih? Yang lagi rame akhir-akhir ini, The Batman sukses meraup 57 juta dolar pada hari pembukaannya. 57 juta dolar atau sekitar 819 miliar itu didapat dari 4.417 tempat pada opening day. Keberhasilan ini diproyeksikan mencapai target 120 hingga 130 juta dolar atau sekitar 1,7 sampai 1,8 triliun rupiah. Tapi, angka ini masih di bawah film Batman sebelumnya. The Dark Knight-nya Christopher Nolan mendapat 158 juta dolar pada akhir pekan pembukaannya. Lalu, The Dark Knight Crisis dengan 160 juta dolar serta Batman Vs. Superman Down of Justice dengan 166 juta dolar. Film pahlawan Gotham City garapan Matt Reeves ini dibintangi Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Andy Serkis, dan Colin Farrell. Batman kali ini ngabisin lebih dari 200 juta dolar buat biaya produksinya. Hmm, mahal ya? Film The Batman sudah bisa kamu tonton di bioskop kesayanganmu ya. Cus, ajak temen, pacar, atau gebetanmu. Hmm, kalau aku, boleh ikut gak? Kabar tadi sekaligus menutup sarapan informasi pagi ini. Besok, Narasi Pagi akan hadir kembali seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat di live Instagram Narasi Newsroom dan Matanacwa. Sehat selalu dan semangat semuanya. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton